Intro Intro Pemirsa minum teh Teh sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia ya Sebagai teman mengobrol atau sekedar menjadi teman bersantai saat pagi dan sore hari Nah berikut ini adalah teh yang sering dikonsumsi dan dipercaya bermanfaat bagi kesehatan Versi tim Ayo Hidup Sehat Plus Intro Yang pertama ada teh Rosela Teh yang terbuat dari bunga Rosela ini memiliki banyak manfaat loh pemirsa Salah satunya dipercaya dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi Menurut ilmuwan dari Chung San Medical University di Taiwan Tanaman ini terbukti mengurangi jumlah plak yang menempel pada pembuluh darah Sehingga mengurangi risiko terkena penyakit jantung Selanjutnya adalah Echinaceae atau Cornflower yang juga memiliki khasiat bagi tubuh Tanaman ini mengandung Alkilamida atau Alcam yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Tidak hanya daunnya bunga dari tanaman ini juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan Sebuah penelitian dari National Institute of Health Menyatakan bahwa bunga ini mengandung fitokimia yang bermanfaat untuk melawan tumor Yang akan berkembang menjadi kanker Namun penggunaan bunga dari tanaman ini hanya untuk obat pendamping saja Dan tetap diperlukan pengobatan lebih lanjut Berikutnya ada teh daun min Biasanya daun min yang kita ketahui adalah daun min yang diolah menjadi permen Tapi ternyata daun min juga bisa dikonsumsi menjadi teh dan memiliki banyak khasiat Salah satunya dipercaya mengatasi masalah saluran pernafasan Daun min mengandung antispasmodik yang dapat mengurangi peradangan yang terjadi Sehingga dapat melegakan saluran pernafasan Kemudian ada teh bunga lavender Bunga yang biasanya dipakai untuk aroma pengharum ruangan ini Ternyata bisa dijadikan teh lho pemirsa Salah satu manfaat yang terkenal adalah memberikan relaksasi yang amat nyaman pada tubuh Hal ini dikarenakan bunga ini biasa digunakan untuk teknik meditasi Selain itu tanaman ini juga mengandung folifenol yang berfungsi untuk mencegah berkembangnya bakteri berbahaya pada tubuh Sehingga dapat mengurangi ketidaknyamanan pada perut seperti kembung dan juga kram Dan yang terakhir ada teh daun jati Belanda Tanaman yang memiliki nama lain Guazuma ulmifolia ini di Indonesia sering digunakan sebagai obat pelangsing Tanaman ini mengandung tanin yang dapat mengurangi penyerapan makanan pada tubuh Sehingga memperkecil kemungkinan mengalami obesitas Proses kerja daun jati Belanda ini sangat mudah Karena dapat meningkatkan metabolisme pada tubuh dan mempercepat pembakaran lemak Anti-inflamasi yang terkandung pada tanaman ini membuat tubuh menjadi lebih sehat Segat saat mengkonsumsinya Nah pemirsa itu tadi teh yang berasal dari tanaman herbal versi tim Ayo Hidup Sehat Plus Walaupun memiliki manfaat baik-baik kesehatan Ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya Agar tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh Terima kasih telah menonton!